Berikut ini jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019. Hai Sobat Askiah, ketemu lagi bersama saya Bang Madi. Nah kali ini Bang Madi pengen ngebacain sebuah berita buat kalian. Kali aja kalian mencari-cari berita ini. Nah berita ini Bang Madi ambil dari media online bernama Kompas.com. Judulnya, hari ini pengumuman jadwal SKB CPNS 2019. Simak cara mengeceknya. Hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 6 pagi. Langsung aja Bang Madi bacain. Seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 tengah masuk pada tahap penjadwalan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawai Negara atau BKN, penjadwalan berakhir pada Jumat 14 bulan 8 tahun 2020. Adapun, pengumuman jadwal SKB CPNS serentak akan diumumkan hari ini atau selasa 18 Agustus 2020. Sesuai rencana, besok atau hari ini, serentak seluruh instansi akan mengumumkan jadwal pelaksanaan SKB, hujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Bapak Pariono saat dikompimasi kompas.com pada hari Senin 17 Agustus 2020. Adapun, pengumuman nantinya bisa dicek oleh peserta SKB di laman masing-masing instansi ya. Nah, tentang SKB. SKB merupakan tes yang berpengaruh bagi seseorang yang mengikuti seleksi CPNS. Hal ini karena bobot nilai SKB adalah 60%. Adapun, seleksi kompetensi dasar atau SKD adalah 40%. Nantinya pelaksanaan SKB akan dilaksanakan menggunakan komputer asis tes atau CAT yang akan dijadwalkan pada 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020. Bagi instansi yang melakukan SKB tambahan, selain menggunakan sistem CAT nantinya, waktu dan teknis pelaksananya akan diatur masing-masing instansi yang telah memiliki persetujuan dan dilaksanakan dalam periode waktu September-Oktober 2020. Kisih-kisih soal SKB Materi yang diujikan saat SKB akan dibuat oleh masing-masing instansi pembina jabatan. Melansir informasi dari Permenpan RB No.23 tahun 2019, pelaksanaan SKB dapat dilakukan secara CAT atau komputer asis tes atau tidak. Bagi instansi pusat yang melaksanakan SKB selain dengan CAT dapat berupa tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotest, tes kesehatan jiwa, dan wawancara. Hal ini sesuai dengan persyaratan oleh jabatan yang dilamar dengan sedikitnya dua jenis atau bentuk tes. Sedangkan materi pokok soal SKB jabatan pelaksana yang bersifat teknis digunakan soal SKB jabatan fungsional yang bersesuaian atau satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Surat edaran yang dikeluarkan ke Memenpan RB terdiri dari 74 halaman dengan penjelasan materi pokok masing-masing jabatan fungsional. Berikut tautan yang dapat diakses terkait materi pokok soal SKB per jabatan fungsional, materi pokok SKB CPNS 2019. Teman-teman boleh lihat linknya terkait ini di deskripsi ya. Jadwal seleksi CPNS Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B, garis miring 611, garis miring M.SM.01.00, garis miring 2020, tanggal 16 Juli 2020, perihal rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019. Berikut ini jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019. Verifikasi data hasil SKD 17-30 Juli 2020, pengumuman dan pendaftaran ulang SKB 1-7 Agustus 2020, pencetakan kartu ujian SKB 8 Agustus 2020, penjadwalan SKB 10-14 Agustus 2020, pelaksanaan SKB 1 September-12 Oktober 2020, pengolahan hasil SKD dan SKB 8-18 Oktober 2020, menyampaikan hasil seleksi 26-28 Oktober 2020, pengumuman hasil seleksi 30 Oktober 2020, usul penetapan NIP 1-30 November 2020. Jadi teman-teman, itulah informasi yang bisa Bang Madi sampaikan buat teman-teman semuanya. Buat Sobat Askiah yang pengen dapat info lain dari Bang Madi, silakan tulis di kolom komentar. Demikian info dari Bang Madi kali ini, sampai ketemu di info-info Bang Madi selanjutnya. Demikian dari kami, terima kasih. Sub indo by broth3rmax